Saudara jelang pelantikan Prabowo Gibran 20 Oktober mendatang isu soal bergabungnya atau tidaknya PDI Perjuangan ke dalam kabinet terus menjadi sorotan. Dan belakangan saudara berhembus pula isu soal nama kader PDI Perjuangan ada Azwar Anas dan juga bahkan Budi Gunawan masuk ke dalam daftar calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Benarkah ini jadi indikasi segera ada pertemuan Prabowo Mega yang mungkin saja bisa diartikan bergabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo Gibran. Kita bahas di pagi hari ini soal ini bersama dengan sejumlah narasumber ada wakil Ketua Umum Partai Golkar Pak Nurdin Halid yang nanti akan bergabung kemudian. Kemudian juga ada melalui sambungan daring ada politisi PDI Perjuangan Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi Mas Seno. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Adisti. Kemudian juga ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Kang Ujang Komarudin yang sudah hadir ke studio. Selamat pagi. Assalamualaikum Kang Ujang. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Adisti, Mas Seno. Makin ngeri-ngeri sedap lah ya istilahnya ini karena sebelum pelantikan katanya Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini akan bertemu. Jadi masih ada satu pekan ini dan pekan depan waktunya. Sudah adakah pembahasan di internal PDI Perjuangan soal pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini Mas Seno? Ya kalau bicara mengenai jadwal tentu yang paling mengerti momentum yang paling tepat adalah Bu Mega dan Pak Prabowo. Beliau berdua ini tokoh-tokoh bangsa yang sudah mengarungi arus politik yang bermacam-macam di Republik ini. Di masa pemerintahan kita membangun demokrasi sebelum reformasi hingga kemudian pasca reformasi berkontestasi maupun berkoalisi dalam tanda kutip itu sudah pernah dilalui oleh beliau berdua. Artinya momentum dan timing yang terbaik beliau berdua yang pasti akan tahu. Kapan itu terjadi rencana pertemuan bisa kapan saja kalau wacana itu sudah mengemuka cukup lama. Amin satu pelantikan presiden bisa, amin dua pelantikan presiden bisa. Cuaca politiknya kan mengatakan bahwa itu akan terjadi dalam waktu dekat. Tetapi kalau bicara dari internal PDI Perjuangan, saya rasa dalam konteks memaknai pertemuan yang sangat baik ini, ini kita semua satu suara bahwa ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa menyamakan spektrum pemikiran tentang berbagai concern dan menyadari bahwa memang ada peran masing-masing dalam konteks ketua umum partai. Satu ketua umum partai pemenang pilek, satu lagi ketua umum partai pemenang pilpres. Sehingga dalam konteks pasca pemilu menjadi penting pertemuan ini terjadi untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya konteks politik. Bukan sekedar politik transaksional, bukan sekedar politik pragmatis, bukan sekedar persoalan masuk atau tidak di dalam pemerintahan. Saya rasa itu Mbak Adisti. Oke, menarik sekali bukan hanya soal politik transaksional, pragmatis, dan juga tadi bisa hamin satu atau hamin dua. Berarti mendekati pelantikan Pak Prabowo baru ada pertemuan. Nah, yang kemudian menarik juga kan biasanya nih Bumega ini akan memasak nasi goreng, istilahnya diplomasi nasi goreng. Nah, apakah nanti juga akan ada menu semacam nasi goreng yang kemudian disuguhkan bersama dengan juga menu politik lainnya? Yang kemudian santar adalah soal komposisi menteri yang katanya politisi PDI Perjuangan ini akan ada beberapa nama yang masuk ke dalam jajaran menteri dari Prabowo Gibran. Ya, kalau masalah makanan dan menunya saya rasakan pertemuan ini kan yang menjadi penting karena menjadi simbol. Artinya yang menjadi menarik karena di Bill Press kemarin kita berbeda posisi politik dan kemudian pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama kalau memang akan telaksana pertemuan. Jadi kalau dalam konteks itu saya rasa semua yang menjadi faktor pendukung termasuk menu makanan, tempat bertemu, itu juga akan menjadi satu simbol yang filosofis. PUMEGA ini kan juga satu cosok yang sangat concern terhadap misalnya kedaulatan pangan kita, terhadap resep mustika rasa bungkarno, bagaimana kekayaan alam Indonesia itu bisa bertumbuh dalam konteks kedaulatan pangan. Nah, itu juga akan termasuk menjadi nilai filosofi yang dibawa. Misalnya dalam konteks kebijakan pemerintah pada saat PDI Perjuangan di dalam pemerintahan Pak Jokowi kemarin, meskipun kita di dalam pemerintah tetapi jika pemerintahan melakukan kebijakan yang tidak prorakyat, misalnya melakukan kebijakan impor beras kemarin, itu juga pernah kita kritik dengan sangat keras oleh PDI Perjuangan bahwa negara agraris seperti kita, selanjutnya tidak melakukan impor beras. Nah, nanti makanan pendukung dari pertemuan itu juga harusnya menjadi simbol. Bagaimana harapan kita tentang yang akan dibangun ke depan itu dipimpin dengan visi yang jelas, dipimpin dengan perencanaan yang baik, dipimpin dengan landasan yang jelas, sehingga semua faktor pendukung pertemuannya juga akan membawa pesan itu, itu dalam konteks makanan. Nah, dalam konteks Menteri, Mbak Adisti, saya rasa sekali lagi harus saya sampaikan bahwa memang sampai hari ini, bahkan saya dan teman-teman di internal tidak ada yang mendengar dan tidak ada arahan apapun. Masa belum ada yang dengar? Iya, sampai sekarang itu yang terjadi. Artinya, untuk mempersiapkan nama kader tidak ada arahan dari Ketua Umum. Jadi selama itu belum ada arahan dari Ketua Umum untuk kemudian bicara seperti itu, tentu saja dalam konteks ini kita kalau bicara masuk atau tidak. Suruh, suruh saya. Itu menunggu mekanisme Kongres. Oke, tapi sudah ada mendengar soal tawaran-tawaran ini, ada beberapa kursi Menteri yang kemudian sudah ditawarkan oleh nama Pak Prabowo ini, sudah menjadi pembahasan di internal PDI Perjuangan? Yang pasti adalah fokus PDI Perjuangan saat ini bicara tentang bagaimana kita bisa memenangkan Pilgada di banyak daerah. Di situ kita juga menunjukkan suatu ekspresi politik, bahwa kita berani kok mengambil langkah sebagai partai kader dan mengajukan kader sendiri di banyak tempat yang merupakan etalase politik, yang lain melakukan politik mainstream. Sehingga dalam konteks itu saya rasa fokus kami di situ. Umega juga sangat concern dan dekat dengan kelompok civil society, pertemuan-pertemuan yang terjadi terus dengan kelompok civil society. Kemarin beberapa hari yang lalu bertemu dan mengikuti konser Mas Putet Gertarajasa, kemarin juga baru dari Malang melayat Romo Beni Susetio. Sehingga dalam konteks itu menjalin hubungan dengan civil society menjadi concern yang intim yang kami lakukan akhir-akhir ini. Maka persiapan terkait dengan yang lain-lain, saya rasa tetap PDI Perjuangan adalah partai kolektif dan harus mengikuti mekanisme aturan kita. Aturannya di mana masuk atau enggak di dalam pemerintahan, saya rasa nanti selain bicara Ketua Umum juga harus ada mekanisme Kongres. Itu Mbak Listi. Oke, kita akan tunggu nanti hasil pengumuman Kongresnya akan seperti apa. Tapi Mas Eno, kita juga sudah kedatangan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Nurdin Halid melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nurdin Halid. Selamat pagi. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali ya Pak Nurdin. Pak Nurdin, ini kalau kita membahas yang jadi pertanyaan kita semua ya, ini jadi kapan sebenarnya sih pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini katanya kalau kata Mas Eno bisa hamin satu, bisa hamin dua sebelum pelantikan. Nah, kalau di Kim Plus, saya mengatakannya Kim Plus ya, sudah dibahas belum sih soal rencana pertemuan kedua tokoh bangsa ini? Jadi, kalau ditanya kapan, tentu yang paling tahu adalah Pak Prabowo dan Ibu Mega. Tapi kita tentu sebagai anak bangsa, sebagai politisi, sangat mengharapkan pertemuan kedua pemimpin ini sangat penting sekali. Dalam rangka untuk menciptakan suasana bangsa yang kondusif, rakyat juga akan melihat bahwa para pemimpin kami sekalipun ada perbedaan, tapi dalam bersatu untuk membangun bangsa. Nah, kapan waktunya? Saya kira lebih cepat lebih bagus itu. Tapi tergantung kepada Tuna Berlapian. Kalau Pak Prabowo, yang pernah kita disampaikan, yang pernah kita dengar, memang beliau ini punya tipikal seorang pemimpin yang mengedepankan kerjasama, kebetulan royongan, kebersamaan, kekeluargaan. Nah, beliau ingin bertemu siapa saja dan beliau tidak merasa ada musuh dan ada dendam. Itulah tipikal seorang pemimpin yang Pancasila yang sejati. Nah, saya kira Ibu Mega pun tidak ada hambatan menurut saya secara personal hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu tidak ada hambatan secara personal. Sehingga menurut saya ini hanya soal waktu saja, sehingga kapan waktunya. Dan insya Allah mudah-mudahan sebelum pelantikan, Ibu Mega sudah, Pak Prabowo sudah bisa berkomunikasi. Jadi, apakah saya langsung bertemu atau bertelpon, itu adalah soal teknis. Tapi tentu harapan kita adalah beliau bisa bertemu secepatnya, sehingga mendiskusikan tantangan bangsa ke depan, baik dalam negeri, maupun luar negeri. Dan menurut saya Ibu Mega juga tidak ada hambatan personal untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Oke, kata kuncinya adalah tidak ada hambatan secara personal ya, antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo untuk bisa saling bertemu kedua tokoh bangsa. Nah, kalau Golkar sendiri bagaimana sikapnya menyambut Baika dengan tangan terbuka, jika memang nanti ada PDI Perjuangan ini menjadi tambahan koalisi amunisi di parlemen dan juga pemerintahan pastinya? Sama sekali tidak ada persoalan, karena Partai Golkar kan memang dihadirkan, itu berideologi Pancasila. Oke, sayang sekali kita terputus dengan Pak Nurdin Halid sambungan audionya, tapi nanti kita akan coba perbaiki kembali sinyal karena mungkin berada masih dalam perjalanan. Bukan voting, bukan oposisi, dalam kerangka itu Golkar sangat konsisten menjalankan misinya, menjalankan ideologinya. Nah, oleh karena itu tentu Golkar sangat menyambut Baika dalam rangka kita menerapkan demokrasi dengan nilai-nilai kebangsaan, dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, oleh karena itu Golkar sangat mendukung, support, mengharapkan pertemuan tidak hanya dengan Ibu Mega, siapapun tokoh bangsa yang dianggap bisa duduk bersama-sama bangun negeri ini, bagi Golkar itu adalah sesuatu yang sangat konsisten dan menyambut Baik itu. Oke, Golkar menyambut Baik dengan tangan terbuka jika nanti memang PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan dan juga berada di Parlemen untuk bisa saling menguatkan dan juga memuluskan. Begitu ya jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan, Bung Nurdin dan juga Mas Heno. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau melihat sinyal-sinyal ini sudah semakin menguat ya, tampaknya PDI Perjuangan ini akan segera bergabung bersama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Apakah Anda sependapat? Ada tiga sinyal yang sebenarnya cukup kuat. Yang pertama, ada pembahasan-pembahasan anggaran di DPR itu ya semuanya didorong juga oleh PDIP. Dan itu diakui oleh Partai Gerindra. Yang kedua, pelantikan Ibu Puan sebagai ketua DPR itu juga sangat clear, sangat jelas. Bahwa itulah sebenarnya salah satu pintu masuk, bahwa PDIP ya kemungkinan besar masuk kabinet Prabowo-Gibran. Saya mengatakan kita masuk koalisi Indonesia Maju atau tambah plus, atau plus-plus kalau ada PDIP. Nah, yang ketiga, kita melihat bahwa bagaimana misalkan ketika Pak Ahmad Mujani ingin didorong menjadi ketua MPR, itu PDIP yang memang mendorong, yang sangat awal gitu, untuk apa namanya, memastikan. Bahkan yang mempublish pertama juga dari PDIP, Pak Ahmad Mujani. Di balik layar, sebenarnya saling mendukung ya? Ya, saling mendukung. Bahkan pernyataan Pak Oli hari ini, saya baca di media gitu, bahwa PDIP clear masuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Ada, ini saya cek di beberapa media. Oleh karena itu, saya meyakini dari pernyataannya Mas Eno, Bang Nudin Halid, itu tadi bahwa pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati, katakan Naya tadi, sebelum pelantikan, itu mengindikasikan bahwa PDIP akan masuk koalisi Prabowo-Gibran. Dan Mbak Adisti, saya ingat, ketika dulu saya menganalisa juga di sini, bagaimana PDIP akan mengajukan hak angket tentang kecurangan pemilu. Saya katakan berkali-kali di sini pula, di depan Mbak Adisti, saya bilang tidak mungkin, tidak akan. Sekarang juga sama, saya punya analisa dong, boleh dong. Ini kemungkinan besar, saya bilang. Bahkan kalau saya katakan ini 90 persen, kemungkinan besar akan masuk koalisi Prabowo-Gibran, saya mengatakan seperti itu. Di tahun ini? Dan indikasinya sangat kuat, sangat besar. Ya kemungkinan besar di Oktober. Oke, di Oktober ini? Minggu lalu saya mengatakan kemungkinan besar masuknya adalah di awal ataupun di pertengahan jalan. Tetapi begitu kuatnya, begitu santernya indikasi hari ini, bahkan Pak Oli pun mengatakan bahwa hubungan antara PDIP dengan koalisi Prabowo-Gibran itu menguat, karena memang pasca pelantikan Mbak Puan. Nah di sini saya melihat bahwa sebenarnya sudah clear, sudah sangat jelas ini, hanya menunggu waktu saja. Momentumnya yang pas. Momentum yang pas, soal pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, ya nanti juga dengan sendirinya berjalan bahwa ya akan ada kader-kader PDP yang masuk kabinet Prabowo-Gibran. Saya meyakini itu. Ada berapa nama ya? Kalau di kita sih ada tiga nama ya katanya ya. Yang berada tiga nama, tetapi kan tergantung dari deal-deal kesepakatan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Apakah misalkan nanti minta Kejaksaan Agung, apakah minta BIN tambahannya, kita tidak tahu. Karena bagaimanapun dalam konteks power sharing, apapun bisa dilakukan. Tadi prinsipnya mereka bekerja sama untuk membangun Indonesia ke depan. Oke, saya ke Mas Seno. Mas Seno, gimana nih kalau dari analisanya Kang Ujang, 90 persen nih PDI Perjuangan akan bergabung segera di tahun ini, bahkan di Oktober kalau katanya Kang Ujang. Untuk bisa bergabung bersama dengan pemerintahan, ada juga sejumlah nama yang juga nantinya dirasa akan menempati posisi-posisi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran. Iya, ada 90 persen dari Kang Ujang, ada 10 persen juga dari Kang Ujang. Artinya apapun masih, selama belum ada keputusan apapun, dan hari ini realitasnya juga ini masih berjalan. Pertemuan antara Bu Megawati dan Pak Prabowo juga timingnya masih disesuaikan sebaik mungkin, berdasarkan kesibukan dua tokoh ini yang sama-sama punya kesibukan. Artinya kan minggu lalu juga banyak prediksi yang muncul bahwa, oh pertemunya pasti minggu ini, tapi ternyata juga minggunya sudah berlalu, sudah berlalu ke minggu lalu. Belum ada pertemuan, semua tidak sesuai dengan kondisi kemungkinan yang paling besar. Artinya apapun itu masih ada waktu untuk semuanya menyiapkan diri. Yang penting kan satu sebenarnya, bagaimana kita berkaca dari sejarah Mbak Hadisdi, bahwa PDI Perjuangan pernah berada di dua posisi itu, baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Pernah merasakan menang Bill Press dan pernah merasakan kalah Bill Press. Pernah merasakan hat-trick pemilu legislatif, pernah juga misalnya dalam konteks melakukan konsolidasi kekuatan di dalam parlemen. Itu pernah kita alami semua. Dan dalam konteks itu saya rasa apapun ke depan, bagaimanapun berkaca dari sejarah Mbak Hadisdi, di luar pemerintahan pun juga tidak selalu kita di luar, kemudian kita menjadi kelompok yang asal carok. Artinya semua kebijakan pemerintah pasti salah kita sikat. Dalam konteks ini kita mengedepankan, menjalankan fungsi check and balance. Oke, tapi berarti kalau masuk ke dalam pemerintahan tetap bisa mengkritisi dong? Itu maksud Anda? Ya, itu yang saya maksudkan bahwa dalam teladan itu, konteks sejarah itu, di masa Pak Jokowi kemarin pun, di dalam pemerintahan, ini sebelum Bill Press ya, tahun 2017, tahun 2019, 2020, setelah Bill Press yang periode kedua, juga kita melakukan banyak kritik, utamanya misalnya tentang strategi impor beras yang kami anggap itu berlawanan dengan jati diri bangsa. Nah, jadi dalam konteks ini saya rasa kita tetap menjaga objektifitas itu. Oke, tapi berarti seandainya kalau pun akan masuk ke dalam pemerintahan nih kan, kita berandai-andai dulu lah, gak apa-apa lah ya pagi-pagi gitu ya Mas Eno ya, berarti akan tetap bisa mengkritisi jika memang ada kebijakan yang bisa dirasakan kok kayaknya tidak prorakyat begitu ya, kalau seandainya nanti masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran? Mas Eno? Waduh. Yang kedua, yang kedua juga adalah dalam konteks ini sebenarnya kalau di dalam sistem ketatanegaraan kita, fungsi kontrol itu kan terjadi di parlemen sebetulnya, artinya tidak hanya menjadi tanggung jawab dan tugas kami, tapi juga tanggung jawab semua partai politik yang ada di parlemen, apabila eksekutif melakukan suatu penyimpangan dari perencanaan ya harusnya berteriak di sana, nah itu sebenarnya koridor tata ruangnya di situ, makanya tidak ada oposisi dan koalisi. Jadi kami rasa jadi tanggung jawab kita semua, tetapi PDI Perjuangan dalam perjalanan politiknya telah membuktikan rekam jejaknya yang pernah melakukan fungsi tersebut, gitu Mbak Risti. Oke, Bung Nurdin, respon Anda bagaimana kalau misalkan nanti PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo, kalau memang tidak dirasa ada kurang serp begitu ya, tidak ada kebijakan yang kurang prorakyat begitu, tetap akan mengkritisi, nah ini komitmennya nanti akan seperti apa harus dikelirkan dulu? Jadi itu betul sekali, tidak hanya PDIB, seluruh partai khususnya Gorkar tetap akan melancarkan kritik konstruktif, bukan destruktif ya, sepanjang itu adalah bergurutu bangsa, bergurutu rakyat, jadi dan Pak Prof sendiri mengatakan, kalau saya berada di jalan yang tidak benar, tegur saya. Itu, dan begini, DPR itu adalah ada tiga fungsi utamanya, legislasi, pengawasan, dan bantetim, dan ketika tiga fungsi dilaksanakan dengan baik, maka di sana pasti ada yang bersifat kritik, bersifat support, mendukung, jadi kebijakan yang kurang rakyat pasti didukung, tapi kebijakan yang tidak kurang rakyat, pasti kita melakukan koreksi, kita melakukan kritikan untuk perbaikan, oleh karena itu negara ini, segitu-segitu kita tidak mengenai istilah oposisi, karena kalau oposisi itu apa saja kebijakan pemerintahan, dia libas, dia hantam, yang penting tidak setuju, tapi kita tidak mengenai namanya posisi, nah, tidak hanya PDIP, PDIP itu andaikan berada di luar, maupun berada di dalam, sama dengan Partai Golkar itu, tetapi kita melancarkan, mengampaikan kritik yang membangun, kritik yang untuk kepentingan bangsa dan negara, dan siapa memimpin, khususnya Pak Prabowo, pasti menerima kritik yang bersifat membangun, yang bersifat prorakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, jadi tidak ada anti-kritik ya? Tidak ada anti-kritik, dan itu sudah dibuktikan selama ini, contohnya yang terakhir ini, Pansus Haji. Pansus Haji juga dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju, pendukung Pak Jokowi, itu salah satu koreksi, salah satu kritikan untuk perbaikan, bagaimana perjalanan Haji bisa berlangsung dengan baik. Jadi, check balance itu tidak berarti, bagaimana partai luar pemerintahan, kemudian tidak ada check balance, tetap ada, karena fungsi, tiga fungsi DP itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Oke, kita harapkan memang tetap ada fungsi kontrol, dan juga pengawasan di parlemen, ketika ada sedikit yang melenceng, harus diingatkan kembali, supaya on the track lah istilahnya, termasuk juga pemerintah pusatnya juga, tidak boleh anti-kritik, kritik pun harus tetap ada, tapi kritik yang konstruktif, bukan yang destruktif, kalau kata Bung Lurdin ya. Menarik sekali, termasuk juga yang kemudian menjadi pertanyaan saya selanjutnya, benarkah nama Azwar Anas, kemudian juga ada nama Pak Budi Gunawan, juga masuk ke dalam posisi menteri, di pemerintahan Prabowo Gibran, ini nanti akan dijawab oleh Mas Heno, termasuk juga begini, ketika nanti memang betul, akan ada pertemuan antara Pak Prabowo, dan juga Bu Mega, lalu bagaimana dengan nasib Pak Jokowi? Jangan dijawab dulu Kang Ujang, tetap lah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Sampai Indonesia Pagi, saudara masih membahas soal bagaimana tarik ulur PDI perjuangan, untuk bisa bergabung ke pemerintahan Prabowo, atau masuk ke koalisi Prabowo Gibran, begitu masih bersama saya, di studio ada Kang Ujang Komarudin, kemudian melalui sambungan daring, ada Mas Heno, dan juga ada Bung Lurdin Halid. Saya ke Mas Heno, Mas Heno ini saya lihat ya di online gitu ya, portal-portal online, Oli Dondokambe ungkap kerjasama PDI perjuangan dengan koalisi Prabowo ini, sejak Puan jadi ketua DPR lagi, bahkan Pak Oli Dondokambe juga mengatakan, Bu Mega ini sudah ngomong kami dukung pemerintahan Prabowo. Nah, ada nama Oli Dondokambe, Azwar Anas, dan juga Budi Gunawan yang seantar sekali disebut, akan masuk ke dalam jajaran Menteri Prabowo Gibran. Ya, Mbak Adisti, dalam konteks bersama politik antar lembaga di Koalisi Indonesia Maju, itu kan ekspresinya sudah terjadi sejak pilkada sebetulnya. Jadi, dalam konteks itu, pun kerjasama hubungan antar, hubungan antar, teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, itu bukan suatu hal yang begitu baru, gitu ya. Artinya sudah terjalin. Kita mengusung pasangan calon sama-sama di daerah, kita menjalin komunikasi antar partai, antar lembaga. Apalagi kalau di dalam konteks di DPR, misalnya. Iya, artinya hubungan itu terjalin dengan baik. Dan dalam konteks itu, ketua DPR terpilih sesuai dengan Undang-Undang MD3 yang telah disepakati sebagai aturan main, itu kembali PDU Perjuangan yang berhak. Dan kemudian Mbak Puan yang dapat amanat di situ, artinya apa? Dalam konteks itu, sebagai ketua DPR juga beliau juga harus membangun hubungan yang baik dengan semua fraksi. Dan terbukti selama ini solid. Makanya dua periode bisa menjadi ketua DPR. Nah, artinya dukungan dalam pemerintahan baru itu terjadi pada saat legislatifnya juga mendapatkan satu tempat yang terhormat. Legislatifnya dapat menjalankan fungsi kontrol yang baik. Dan dalam konteks itu, saya rasa pulih-pulih saja hari ini banyak kemudian aspirasi, banyak spekulasi terkait dengan nama-nama yang akan bergabung dengan kabinet. Yang pentingan kabinet besok harus profesional, itu saja. Kerja untuk rakyat baik, bagaimana dapat menjalankan tugas dengan efektif, dapat melaksanakan tugas dengan misalnya tantangan baru, itu dapat dilaksanakan dengan baik. Saya rasa ukuran utama dari yang kemudian diharapkan oleh rakyat adalah itu. Mentah nanti jumlah menterinya tetap 34, apakah bertambah menjadi 44, apakah menjadi berapapun. yang penting adalah kerjanya efektif untuk masyarakat, bukan hanya soal jumlah itu saja. Jadi nanti kita mengikuti, pemerintahnya belum dilantik juga, belum ada transisi ke pemerintahan baru, tetapi komunikasi antar partai, antar personal apalagi, itu memang kami jalur dengan baik dengan semua partai. Tapi untuk ketiga nama tersebut, kader PDI Perjuangan mumpuni dong, masuk dalam kategori profesional dong, ketiga nama tersebut. Ya saya rasa Pak Oli kan juga penurusulauan utara yang dalam periode sebelumnya. Kemudian Pak Aswar Anah juga pernah memimpin daerah, pernah juga menjadi menteri. Lalu Pak BG juga lama ada di dalam pemerintahan. Jadi saya rasa kalau bicara kemampuan mumpuni, sangat mumpuni. soalnya kan memang apakah nanti PDI Perjuangan akan bergabung atau tidak. Dalam soal ini kan kita memang berbeda. Dalam konteks ini Bu Mega punya sebagai politisi yang sudah memakan asam garam politik, saya rasa punya satu langkah politik kontemplatif yang lebih dalam. Untuk bertemu Pak Prabowo, saya bersama dengan Pak Prabowo. Maksud juga soal hitung-hitungan politiknya akan seperti apa ya, Mas Enoh? Ya, menentukan momentum dan timing. Bu Mega menentukan timingnya sangat presisi, sangat akurat. Ini butuh waktu yang orang menunggu-nunggu sekali loh kapan. Apalagi untuk keputusan yang sangat strategis seperti bergabung di dalam pemerintahan atau tidak. Saya rasa kontemplasinya jauh lebih dalam. Ong bertemu saja, ngobrol saja, butuh waktu. Saya rasa itu. Oke, saya ke Bung Nurin Halid. Bung Nurin, ini kan pasti juga Anda sudah dengar tiga nama ini. Pak Olidon Dukambe, Pak Azwar Anas, dan juga Pak Budi Gunawan. Ini ibaratnya lah ya, lingkaran kepercayaan Bumega semua. Nah, pasti sudah dibahas nih di Kualisi Indonesia Maju Plus, begitu ya, kalau ketiga nama ini juga nantinya akan diprediksi akan menduduki posisi menteri dari Golkar sendiri. Ya, ketiga nama itu saya kenal baik ya. Tiga-tiga aja saya kenal baik. Kalau memang itu diusulkan oleh PDIP dan Pak Prabowo mengerit, saya kira ini memang sangat profesional. Lebih dalamnya, tidak ada peterilu oleh Pak Prabowo semua, tergantung Pak Presiden terpilih karena itu hak proyeksi beliau. Tapi bagi Partai Golongan siapapun yang dicalongkannya semua partai, maka itu adalah bagian daripada sebuah kebersamaan bangsa dan karena perlu diketahui bahwa kita jangan mendikotomi antara rekrutmen oleh Pak Prabowo nanti dalam rekrut kabinatnya, jangan kita mendikotomi antara profesional, apa namanya, antara non-parpol dengan parpol. Karena dalam parpol pun juga banyak SDM yang sangat pahli, sangat profesional. Oleh karena itu, maka rekrutmen itu adalah sumbernya satu, adalah anak-anak bangsa yang qualified, yang memiliki kapabilitas untuk bersama-sama Pak Prabowo memimpin bangsa dan negara ini. Oke, bisa dikatakan ketiga nama ini memang berada di lingkaran kepercayaan dari Bumega, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya begitu ya, Kang Ujang, masih bisakah kemudian PDI Perjuangan ini bisa bersikap kritis ketika berada di pemerintahan Prabowo Gibran nantinya kalau, saya underline lagi kalau, memang bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran dan mendapatkan tiga kursi menteri? Ya bisa, cuma memang ada rambu-rambu. Rambu-rambu etika berkoalisi. Seperti kita pengalaman dari Gerindra, bagaimana Gerindra di periode pertama Pak Jokowi menjadi oposisi. Dan itu gelandang pemainnya kan berbeda formasinya siapa? Ada Pak Lizon yang memang mengkritisi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Dan jangan lupa periode kedua berbeda karena Pak Prabowo masuk kelas pemerintah. Pemainnya berganti ada Pak Dasko yang di periode kedua Gerindra sangat loyal dalam konteks menjaga, mengawal jalannya pemerintahan bukan lagi kritis. Tetapi memang saya meyakini masih bisa ruang untuk mengkritisi itu di parlemen. Tetapi kalau itu kebijakannya menurut saya merugikan pemerintah, merugikan presiden pasti ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh koalisi itu. Tapi ada dua memang dilemanya. Satu sih harus mendukung pemerintahan dalam konteks mengeksekusi kebijakan-kebijakan termasuk dalam konteks mengamankan kebijakan lima tahun tapi di saat yang sama butuh eksistensi partai politik untuk bisa mendapatkan dukungan dari publik. Nah sikap kritis itulah yang mungkin dimunculkan untuk mendapatkan dukungan publik. Tapi saya menyakini begini ada fenomena yang menarik ketika misalkan partai Golkar ada di koalisi pemerintahan tapi suaranya juga naik kok bagus kok PDIP juga sama ada di pemerintahan juga menjadi partai pemenang kok artinya sesungguhnya kalau kita bicara di luar maupun di dalam mereka lebih happy di dalam untung Jadi lebih banyak untungnya begitu ya? Iya dapat jabatan dapat kekuasaan dapat kursi menteri dan lain-lain lalu juga menang di pemilunya ini menandakan bahwa sejatinya mereka ya tadi buat apa juga oposisi kalau seperti demokat juga gak menang PKS juga gak menang dari saya menyakini ya ini happy Brady happy semua elite happy karena disitulah logika masyarakat ya kalau dalam konteks politik ya itu mungkin juga akan berbeda kalau elitnya happy tapi rakyatnya juga tetap harus happy everybody happy ada pengalaman yang berbeda di masa peminahan Pak SBY dimana PKS ketika itu sangat kritis sangat keras menjelang pemilu mengkritisi habis-habisan Pak SBY tahu-tahu ya mohon maaf tanda petik presiden PKSnya juga masuk penjara ini menjadi persoalan oleh karena itu saya meyakini PDIP Partai Pengalaman Gorkar Partai Berpengalaman akan membangun positioning yang tepat dimana harus mengawal kebijakan pemerintah dimana harus kritis saya meyakini itu tapi kalau misalnya kritis harusnya bisa sebagai lembaga yang ada di parlemen keperwakilan Partai di parlemen mereka memang harus bersuara untuk kepentingan publik begitu walaupun memang harus berbenturan harus ada rambu-rambu dengan Prabowo dan nanti kalau tadi Anda sudah mengatakan everybody harus happy everybody happy nah bagaimana dengan Pak Jokowi happy juga gak nanti kalau misalkan Pak Prabowo dan juga Bu Mega ini sudah benar-benar bertemu nasibnya gimana nih Pak Jokowi happy juga gak ada ngeri-ngeri sedap Mbak Adisti kenapa tuh bagi saya agak agak gak happy ini kan sudah dinyatakan gak happy kenapa gak happy begini ketika misalkan Prabowo ingin mengakomodir PDIP itu ada pernyataan di belakang layar ya kalau bisa pertimbangkan PDIP jangan masuk dulu nama-namanya juga bahkan disebutkan Pak BG jangan Pak Azhar Anas oke lah itu ada di belakang layar yang saya dapatkan bocoran-bocoran itu tetapi apapun itu dalam konteks koalisi tergantung Ibu Mega dengan Pak Prabowo apakah skemanya juga tidak akan mengikuti ritmu Pak Jokowi saya meyakini ke depan yang agak ngeri-ngeri sedap ya positioning dari Pak Jokowi nasibnya Pak Jokowi gimana kalau gak happy happy banget kenapa gitu gak happy happy banget pertama tidak pegang partai politik bukan sebagai pengendali partai walaupun anaknya Wakil Presiden akan dilantik tapi sekarang juga dikasuskan ada kasus pupu Fafa kasus yang lain-lain mungkin akan muncul oleh karena itu saya meyakini yang dalam konteks ke depan yang paling tidak happy menurut hemat saya adalah Pak Jokowi kecuali Pak Prabowo menjamin gitu ya apa namanya Pak Jokowi dalam konteks ke depan tapi saya meyakini tapi kan katanya dapet posisi di partai politik di mana pertanyaannya kan itu sekarang di mana di Golkar di rumahnya Pak Nurdin Halid katanya belum kita lihat saja kita tanya posisi sekarang pun Dewan Pembinanya Pak Agus Gumi kita tidak tahu oleh karena itu sangat rawan apakah memang ada munas atau tidak kita juga tidak tahu Golkar kita tunggu oleh karena itu saya meyakini posisi yang paling menyulitkan hari ini positioning dari Pak Jokowi saya meyakini itu gimana tuh Bung Nurdin Halid benarkah Pak Jokowi ini memang harus ada punya partai bukan punya partai berada di naungan partai politik begitu ya waktu itu kan juga sempat pakai baju kuning juga katanya rindang kalau berada di bawah pohon beringin sebenarnya gimana nih jadinya ya itu wajar saja ketika tapi bukan hanya di Golkar pakai baju kuning ke Nastem juga pakai baju sesuai dengan Nastem ke PK ke Gerinda juga pakai baju sesuai dengan bajunya tapi begini tapi begini happy gak kalau Golkar ini apa namanya kedatangan Pak Jokowi seorang Jokowi begini saya yakin Pak Jokowi itu akan sangat happy terus sudah tanggal 20 kalau beliau itu bukan meniru ya tapi sama dengan presiden sebelumnya contoh Pak Habibi begitu berjadi presiden tidak cawe-cawe lagi dengan presiden berikut Ibu Mega juga begitu Ibu Mega sekalipun ketemu partai tapi tidak mengganggu presiden berikutnya Pak SBE juga seperti itu nah kalau Pak Jokowi juga seperti itu dia akan happy hidupnya menikmati daripada pengabdian beliau di negara ini yang luar biasa kalau itu dilakukan saya kira beliau akan sangat happy nah kemudian mengenai Golkar memang Pak Jokowi itu sangat jaman berada di bawah dukungan partai Golkar selama 10 tahun tapi tidak berarti bahwa dia harus menjadi kader Golkar karena setahu saya sampai saat ini belum masih kader PDIP setahu saya tidak tahu kalau sudah diperintikan oleh karena itu Golkar dengan Pak Jokowi secara pribadi itu sangat dekat tapi tidak harus menjadi kader partai Golkar oke kita akan tunggu bagaimana harusnya Pak Jokowi juga happy juga ya antusias juga dengan adanya pertemuan Pak Prabowo dan juga Bumega Mas Seno iya harusnya happy-happy aja apa urusannya nggak happy kalau kami sih kalau baik dari Bumega dan Pak Prabowo sejauh ini semuanya menyambut dengan tangan terbuka jadi kalau ada yang tidak happy saya rasa ya memang bukan dari kubu kami atau kubu Pak Prabowo itu saja karena kalau dari kami bisa lebih happy pertanyaannya adalah benar yang dikatakan tadi bisa atau nggak apakah bisa ikhlas atau tidak saat kemudian menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan itu di dalam konteks aturan main demokrasi Indonesia itu memang ada batasnya tapi kalau bicara ikhlas atau tidak ikhlas itu agak susah sih agak sulit begitu menerkanya Mas Eno ya sama dengan happy-tidak happy juga susah menerkanya gitu kan artinya di dalam hati seseorang juga susah merasa ini orang happy atau enggak dan kita juga nggak peduli lah mau happy atau tidak mau tidak happy saya rasa kan ini pertemuan yang ini pertemuan yang baik semua menyambut baik bahwa ada pertemuan antara Bumega dan Pak Prabowo kalau ada yang merasa tidak happy ya apakah harus menjadi satu bentuk kepedulian kita saya rasakan enggak juga tapi yang penting itu tadi bahwa siapapun itu harus menyadari bahwa kekuasaan ada batasnya bahwa dalam konteks ini batas itu sudah sampai di titik akhir dan saat ini yang menjadi kondisi kekuatan eksisting ya Pak Prabowo yang akan menjadi Presiden ke-8 oleh karena itu harus kemudian jika kita ingin memberikan pandangan yang baik untuk masa depan bangsa berdiskusi dan bicara dengan Pak Prabowo dalam konteks ini untuk berbicara bagaimana untuk mencari harapan baru jadi pertemuan Bumega dan Pak Prabowo ini kalau memang terjadi itu kan sebenarnya simbol atas harapan baru semua kritik yang kemarin terjadi tentang bagaimana demokrasi kita mengalami backsliding bagaimana pemerintahan kita itu dilekatkan dengan nepotisme bagaimana pemerintahan kita itu didekatkan dengan privilege itu-itu saja saya rasa harapan baru itu muncul di tengah masyarakat di tengah banyak orang bahwa pada saat Bumega dan Pak Prabowo bertemu itu ada harapan akan pemerintahan yang lebih baik ada kondisi demokrasi yang bisa direparasi ada kondisi nepotisme yang bisa diperbaiki itu yang menjadi satu harapan jadi kalau ada yang merasa menjadi antitesa dari harapan itu dan tidak happy itu sekali lagi bukan urusan kami itu saja Mbak Adisti I don't care ya gitu kalau kata PDI Perjuangan ya oke kalau terakhir Kang Ujang bagaimana kemudian seharusnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi setelah memang pertemuan antara Bumega dan juga Pak Prabowo ini akan benar-benar terlaksana karena pasti tidak hanya PDI Perjuangan tapi hampir semua partai politik menginginkan adanya pertemuan itu ya saya rasa ya Pak Jokowi berjiwa negarawan saja artinya lepaskan kepentingan pribadi ya artinya ya sudah kepentingan masyarakat bangsa negara bahwa kedua tokoh akan bertemu ya sudah ikhlaskan dan ridokan dalam konteks bahwa memang itu kepentingan bangsa negara tapi persoalannya kan tadi ngeri-ngeri sedap ketika PDIP masuk kekuasaan dan kita tahu kekuatan PDIP sangat besar dan itu juga akan menyingkirkan pelan-pelan peran Pak Jokowi ke depan karena itu ya tentu akan ada kompromi-kompromi mungkin ya antara Pak Jokowi membicarakan persoalan masuknya apa namanya PDIP tetapi saya meyakini tadi dari awal ya PDIP ini tidak bisa dibendung untuk masuk pemerintahan karena ada di pemerintahan pun di posisinya pemenang lebih enak gitu ngapain juga capek-capek menjadi oposisi kalau apa namanya suaranya biasa-biasa misalnya tapi yang kemudian jadi pertanyaan saya adalah masihkah kemudian ketika advice dari atau saran dari Pak Jokowi ini masih didengar oleh Pak Prabowo ya kalau tergantung posisioningnya Pak Jokowi apa apakah tadi DPA Dewan Pertimbangan Agung ya yang dulu direvisi undang-undang terkait dengan One Team Press itu apa posisi di situ tetapi kita tahu dalam perspektif DPA itu hanya memberi nasihat soal nanti di eksekusi atau tidak oleh presiden kan lain hal ya tetapi saya dalam konteks tertentu bisa jadi Pak Prabowo yang tadi apa ya mengikuti apa yang disarankan oleh bukan hanya Pak Jokowi tapi presiden-presiden sebelumnya mungkin ada Pak SBY termasuk ada Ibu Megawati jadi kalau sekedar nasihat saya yakin akan mengikuti tetapi dalam konteks kebijakan yang strategis ya Pak Prabowo punya ini sendiri punya apanya misi sendiri dalam konteks untuk membangun kebijakan yang strategis itu oke kita akan tunggu bagaimana pertemuan dari Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo yang kita pastinya kita nantikan begitu ya sebelum pelantikan ini Hamin I atau Hamin II termasuk juga ya ini teka-teki siapakah nama menteri dari PD Perjuangan yang akan menduduki posisi menteri di Kabinet Prabowo Gibran kita gak pernah tahu karena posisi menteri ini lagi-lagi hak dari priogratif presiden terpilih Prabowo Subianto terima kasih Mas Eno telah bergabung bersama kami Bung Nurdin Hali terima kasih sudah bergabung juga melalui sambungan Zoom sementara ada Kang Ujang terima kasih sudah hadir ke studio selamat pagi Bapak-Bapak sehat selalu Assalamualaikum selamat pagi Assalamualaikum Bang Seno Bang Nurdin